Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang sering didengungkan oleh orang-orang Yahudi adalah bangunan yang disebut-sebut sebagai Haikal Sulaiman atau Kuil Nabi Sulaiman AS. Apakah yang dimaksud dengan Haikal tersebut? Kenapa dinamai dengan nama itu? Dan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi terkait dengan bangunan tersebut? Dan bagaimanakah Haikal tersebut dalam pandangan Islam sesuai dengan yang bersumber dari Sunnah Rasulullah SAW? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Allah SWT telah memberitahukan kepada kita tentang keadaan orang Yahudi yang membongkar keburukan dan aib mereka, serta menyingkap karakter asli mereka. Allah SWT menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang terbiasa dengan tipuan, makar, dan penyesatan. Mereka juga menghalang-halangi orang dari jalan Allah, serta menyebarkan fitnah dan menyalakan api peperangan. Mereka menyembunyikan kebenaran dan membunuh para nabi, serta menjelak Allah SWT. Berkenaan dengan pembahasan Haikal tersebut, ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, Haikal Sulaiman berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya adalah rumah Tuhan. Menurut riwayat yang dianud oleh orang Yahudi, Nabi Dawud AS lah yang pertama kali membangun fondasi Haikal tersebut. Tetapi beliau meninggal sebelum mulai pembangunannya. Maka kemudian Nabi Sulaiman AS yang membangunnya di atas Bukit Muria, yang dikenal dengan dataran tinggi kompleks, yaitu tempat yang diatasnya dibangun Masjid Al-Aqsa dan Masjid Qubatul Sokhrat. Haikal Sulaiman memiliki tempat istimewa di hati dan di benak orang Yahudi, karena mereka mengagap bahwa tempat tersebut adalah tempat terpenting untuk beribadah, dan bahwasannya Nabi Sulaiman AS membangunnya untuk mereka dan untuk ritual keagamaan mereka. Yang kedua, setelah meninggalnya Nabi Sulaiman AS, putra-putra beliau pun terpecah, sehingga kerajaannya terbagi menjadi dua kerajaan, yang masing-masing kerajaan dikuasai oleh salah satu dari putra beliau. Kerajaan pertama berlokasi di sebelah utara, yang disebut sebagai Kerajaan Israel, atau Kerajaan Samirok, dengan ibu kotanya Nabuls. Sedangkan kerajaan yang kedua bertempat di sebelah selatan, yaitu Kerajaan Yehuda, dengan ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan utara telah runtuh dan berakhir kekuasaannya pada tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian selang 150 tahun setelahnya, jatuhlah Kerajaan kedua, yaitu Kerajaan Yehuda. Orang-orang Yahudi berusaha untuk mengembalikan kerajaan mereka, dan juga mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman. Disebutkan dalam Enstiklopedia Britannica, cetakan tahun 1926 Masehi, bahwasannya orang-orang Yahudi berusaha untuk mempersatukan rakyat Yahudi di Palestina, dan mengembalikan negara Yahudi, serta membangun kembali Haikal Sulaiman, dan mendirikan singgah sana Dawud di Bayitul Maqdis. Mereka juga memiliki pemimpin dari keturunan Nabi Dawud AS. Yang ketiga, tidak ada satu bukti sejarah ataupun sumber yang terpercaya, yang menegaskan tentang pembangunan Haikal oleh Nabi Sulaiman AS. Sebagaimana juga, tidak ada bukti sejarah yang menguatkan hal tersebut. Ada pun sejarah tentang Haikal Sulaiman yang diklaim tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab orang Yahudi secara ringkasnya adalah sebagai berikut. Yang mulai membangun fundasinya adalah Nabi Dawud AS, tetapi kemudian yang membangunnya adalah Nabi Sulaiman AS. Pembangunan tersebut memakan waktu hingga tujuh tahun, dan pembangunan itu dilakukan oleh lebih dari 180 ribu orang. Haikal Sulaiman sempat dirobohkan pertama kali pada masa berkuasanya Bakhtanasor, pada tahun 586 Masehi. Kemudian sepuluh tahun setelah peristiwa tersebut, orang-orang Yahudi yang ditawal di Babylonia diperbolehkan untuk kembali ke Baitul Magdis. Mereka kembali ke sana dan kemudian membangun kembali Haikal Sulaiman sekitar tahun 521 Masehi. Haikal tersebut kemudian kembali dirobohkan untuk kedua kalinya oleh Titis, putra Kaisar Romawi Sebastian. Agar orang-orang Yahudi tidak melupakan Haikal tersebut, serta agar Haikal itu senantiasa ada dalam pikiran mereka, maka para Arabi Yahudi pun kemudian membuat ritual-ritual dan juga perayaan-perayaan yang dilakukan oleh setiap orang Yahudi, sehingga mereka senantiasa mengingat tentang Haikal Sulaiman. Perayaan tersebut dilakukan ketika mereka merayakan kelahiran, atau ketika ada seseorang yang meninggal, atau dalam acara pernikahan, dan bahkan ketika mengecat rumah dan sebagainya. Perobohan Haikal untuk yang kedua kalinya itu terjadi pada tanggal 9 Agustus. Maka orang-orang Yahudi pun kemudian berpuasa pada hari tersebut di setiap tahunnya untuk mengenang peristiwa itu. Pada tahun 135 Masehi, pada masa berkuasanya Kaisar Hardian, kota Beitul Magdis dihancurkan. Orang-orang Yahudi pun diusir dari sana. Di tempat itu kemudian dibangun sebuah kota baru, yang dinamai dengan kota Aelia Kapitolina. Nama itu pun kemudian melekat dan digunakan sebagai nama kota itu, hingga akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin pada masa khalifah kedua, Omar bin Khattab r.a. yang kemudian kota tersebut dinamai dengan Al-Quds atau Beitul Magdis. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen, kemudian membangun banyak gereja. Gereja Makam Kudus merupakan gereja pertama yang dibangun pada masa tersebut, serta tempat dibangunnya Haikal Sulaiman dijadikan sebagai tempat untuk membuang sampah sebagai bentuk penghinaan bagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pun kemudian terpecah dan tersebar di seluruh penjuru bumi, karena pengkhianatan mereka, pembunuhan mereka terhadap para nabi, dan juga pengingkaran mereka terhadap ajaran Allah, sebagaimana yang hal tersebut diakui oleh mereka sendiri. Mereka pun mendiami daerah Jazira Arab, Irak, Mesir, dan Eropa. Orang-orang Yahudi pun akhirnya melupakan Beitul Magdis, dan juga melupakan Haikal Sulaiman. Hingga pada abad ke-19 Masehi, mereka kemudian kembali membolak-balik halaman sejarah yang telah terpendam untuk mencari alasan dan klaim yang membenarkan mereka untuk kembali lagi ke Beitul Magdis. Orang-orang Yahudi itu pun kemudian mengadakan seminar demi seminar, dan seminar Zionis pertama diadakan di kota Basel, Swiss pada tahun 1897 Masehi, di bawah kepemimpinan Theodor Hazel. Seminar tersebut bertujuan untuk membangun sebuah negara bagi orang-orang Yahudi di Palestina, agar mereka dapat kembali membangun Haikal Sulaiman. Orang-orang Yahudi juga mengaku bahwa tembok ratapan yang terletak di sisi barat Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bekas peninggalan Haikal Sulaiman. Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa kembalinya kekuasaan mereka tidak mungkin akan didapatkan, kecuali dengan kembalinya mereka ke Beitul Magdis, dan juga dengan mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman. Mereka juga mengklaim bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun di atas puing-puing reruntuan Haikal Sulaiman. Yang berarti bahwa Masjid Al-Aqsa harus dirobohkan untuk kembali membangun Haikal Sulaiman, karena kerajaan Yahudi tidak akan berdiri kecuali dengan membangun kembali Haikal Sulaiman tersebut. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Haikal tersebut merupakan tempat tersuci di atas muka bumi ini. Inilah ringkasan kisah Haikal Sulaiman yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Yang keempat, sejarah ataupun kisah tentang Haikal Sulaiman yang diklaim oleh orang Yahudi tersebut sama sekali tidaklah benar. Cerita bahwa Nabi Sulaiman AS telah membangun sebuah kuil tersebut tidak lain hanyalah salah satu kedustaan yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada satupun sumber terpercaya yang membuktikan bahwa Nabi Sulaiman AS membangun Haikal di sana. Al-Quran telah menyebutkan tentang kisah Nabi Dawud AS dan Nabi Sulaiman AS dalam beberapa tempat di Al-Quran. Allah juga menyebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman beserta Bilkis, Burung Hudhud, Pasukan Semud, dan juga Bangsa Jin. Hal-hal tersebut tidaklah lebih penting daripada cerita tentang Haikal Sulaiman jika memang ada. Tetapi kenapa Al-Quran tidak menceritakan sama sekali tentang Haikal tersebut? Selain itu, kisah tentang Haikal Sulaiman tersebut juga hanya ada dalam kitab-kitab orang Yahudi yang merupakan buku-buku yang tidak bisa dipercaya. Hal tersebut telah dinyatakan bahkan oleh para pemungka Yahudi itu sendiri dan juga oleh orang-orang Kristen dan para ahli sejarah. Tidak ada satupun sanat yang tersambung antara buku-buku tersebut kepada Nabi Musa AS ataupun kepada para Nabi yang datang setelah masa beliau. Jika kita mengamati tentang kisah-kisah yang menceritakan tentang Haikal Sulaiman dalam kitab-kitab orang Yahudi, kita akan menemukan banyak kejanggalan di dalamnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa kisah tersebut hanyalah hurafat dan dongeng yang tidak nyata. Karena jika kita melihat pada teks-teks dalam kitab tersebut, kita akan membayangkan sebuah bangunan yang sangat agung, bahkan mungkin merupakan bangunan terbesar yang dikenal oleh manusia. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan tersebut, serta jumlah pekerja yang membangunnya terlihat sangat dilebih-lebihkan. Emas yang disebutkan sebagai bahan bangunan tersebut mencapai 100 ribu waznah, yang mana 1 waznah setara dengan 16 gram, yang berarti bahan untuk pembuatan bangunan tersebut mencapai 1,6 ton emas. Sedangkan perak yang digunakan untuk bangunan tersebut mencapai 1 juta waznah, yang berarti 16 ton perak. Kemudian besi dan tembaga yang digunakan tidak terukur jumlahnya karena saking banyaknya. Kayu dan batu yang digunakan pun lebih banyak lagi. Jumlah pekerja yang ikut dalam pembangunan tersebut mencapai 180 ribu pekerja. Di antaranya ada 30 ribu pekerja yang dikirim oleh Nabi Sulaiman AS ke Libanon untuk memotong kayu dari sana. Dengan jumlah pekerja yang sangat banyak dan bahan pembuatan yang begitu mengagumkan tersebut, Seberapa besarkah bangunan Haikal Sulaiman yang disebutkan dalam kitab orang Yahudi itu? Alkitab mereka menyebutkan bahwa panjang Haikal adalah 60 hasta, libarnya 20 hasta dan tingginya 30 hasta, dan halaman yang terletak di depannya memiliki panjang 20 hasta dan libar 10 hasta. Yang berarti bahwa bangunan tersebut besarnya 30 meter x 10 meter x 15 meter, atau dengan luas 300 meter persegi dengan tinggi 4 atau 5 lantai. Dari sini nampak bahwa hal tersebut tidak masuk akal, karena jumlah bahan yang digunakan untuk membangunnya, serta pekerja yang melakukan pembangunan tersebut sangatlah banyak, tidak sebanding dengan bangunan kecil yang mereka bangun. Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Ibrahim, atau oleh cucunya yaitu Nabi Ya'qub AS, dan berarti bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun jauh sebelum masa Nabi Sulaiman AS. Maka tidak mungkin jika Nabi Sulaiman AS merobohkan masjid yang dibangun oleh Nabi sebelum beliau, kemudian membangun sebuah kuil di atasnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya Abu Zar bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awal, Wahai Rasulullah, masjid manakah yang dibangun pertama kali di atas muka bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidul Haram. Kemudian Abu Zar kembali bertanya, Setelah itu masjid mana? Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Abu Zar bertanya lagi, Berapa lamakah selisih antara keduanya? Rasulullah SAW menjawab, Ar-Ba'unah Sanah, Empat puluh tahun. Orang-orang Yahudi telah mulai melakukan penggalian di bawah Masjidul Aqsa, untuk mencari sisa-sisa Haikal Sulaiman tersebut pada tahun 1968 Masehi. Seorang arkeolog Yahudi yang bernama Israel Finkelstein, menyebutkan bahwa para arkeolog tidak menemukan bukti arkeologis apapun yang menunjukkan tentang keberadaan Haikal Sulaiman di tempat tersebut. Dia juga menyatakan bahwa anggapan tentang keberadaan Haikal Sulaiman hanyalah sebuah hurafat yang tidak ada kenyataannya. Kisah tentang Haikal Sulaiman hanyalah tambah-tambahan yang dimasukkan ke dalam Taurat pada abad ketiga. Hal ini juga disebutkan oleh para arkeolog lain yang ikut dalam penggalian di bawah Masjidul Aqsa tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gordon France, seorang arkeolog dari Amerika, bahwa tidak ada petunjuk tentang keberadaan Haikal di bawah Masjidul Aqsa. Pada saat yang sama, para arkeolog telah menemukan beberapa benda yang diketahui berasal dari masa sebelum zaman Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman AS, selain juga benda-benda yang berasal dari masa setelah mereka. Hal ini merupakan bukti terkuat yang menunjukkan bahwa keberadaan Haikal Sulaiman hanyalah sebuah hurafat yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi yang dituliskan oleh mereka sendiri dalam Alkitab, kemudian dianggap sebagai firman Allah, sebagaimana kebiasaan mereka yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَدِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Orang-orang Yahudi juga menganggap bahwa tembok buruk atau yang mereka sebut sebagai tembok ratapan merupakan bagian dari haikal yang diklaim tersebut. Tetapi klaim tersebut telah dibantah oleh kajian ilmiah modern, di mana sebuah komite internasional dikirim untuk menyelidiki tentang tembok buruk tersebut pada tahun 1930 Masehi. Komite tersebut menegaskan dalam pernyataannya bahwa tembok buruk tersebut merupakan bangunan yang dibangun oleh orang-orang Arab Muslim. Dan tidak ada sejarawan manapun yang menyebutkan bahwa ketika kaum Muslimin memasuki Bayatul Magdis pada zaman Umar bin Khattab RA, mereka menemukan sebuah kuil Yahudi yang kemudian mereka robohkan dan diganti dengan bangunan masjid. Bangunan sebenarnya yang dibangun oleh Nabi Sulaiman AS sebagai tempat beribadah adalah Masjid Al-Aqsa, di mana beliau telah membangun kembali dan memperbarui Masjid Al-Aqsa yang telah dibangun oleh para pendahulu beliau. Pada akhirnya, sebagaimana yang dikenal di kalangan orang-orang Yahudi bahwa Al-Kitab mereka ditulis pada masa penawanan mereka di Babylonia, yang mana mereka diperbolehkan untuk kembali ke Palestina beberapa tahun setelah mereka ditawan. Maka kemungkinan besar para penulis kisah tersebut menambahkan bungeng tentang Haikal Sulaiman tersebut dalam Al-Kitab sebagai penyemangat bagi orang-orang Yahudi untuk kembali ke Bayatul Magdis. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.